Pak Ustadz, bukankah ada larangan puasa hari Jum'at, Sabtu, dan Ahad? Bagaimana jika kita puasa Sunan Ashura pada hari-hari tersebut? Memang ada hadis Nabi yang melarang, jangan puasa pada hari Jum'at sahaja. Kecuali dikepilkan sama ada sehari sebelumnya, Hamis dan Jum'at, atau Jum'at dan Sabtu. Juga ada larangan, jangan berpuasa hari Sabtu saja, sebab itu puasanya orang-orang Yahudi. Jangan puasa pada hari Ahad saja, sebab itu puasa orang-orang Nasrani, Kristian. Tetapi hadirinan hadirat, larangan-larangan itu bukanlah larangan haram. Tapi larangan hanya bersifat makroh, tidak digalakkan. Namun demikian, bila hari-hari tersebut kita berpuasa sempena Ashura, kita berpuasa sempena Hari Arafah, kita berpuasa sempena Sunat Syawal, larangan tersebut tidak berlaku. Maknanya boleh kita puasa Sunat Syawal, walaupun hari itu hari Jum'at, walaupun hari itu hari Sabtu atau hari Ahad. Itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, Salat Dhuha empat rakaat, Pak Ustaz. Sebab Pak Ustaz pernah mengatakan Salat Dhuha itu boleh sampai lapan, dua belas rakaat. Pak Ustaz pernah menyebut, ada hadis yang menyebut, siapa yang melakukan Salat Dhuha empat rakaat setiap pagi, maka Allah akan protect, Allah akan lindungi dia, Allah akan perihara dia, Allah akan selamatkan dia, hingga ke pagi esok. Buat lagi empat rakaat pagi esok. Cuma Pak Ustaz, saya pernah lakukan empat rakaat satu salam. Kadang-kadang ada tahiyyat awal, kadang-kadang tidak ada tahiyyat awal. Apakah boleh, Pak Ustaz? Boleh, insyaAllah. Cuma yang lebih afdal, untuk Salat Dhuha khasnya, sebaiknya dibuat dua rakaat, satu salam, dua rakaat, satu salam. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Dari paling yang paling afdal, dari semua cara itu, lakukan Salat Dhuha dua rakaat, dua rakaat. Maknanya empat rakaat, dua kali salam. Pertanyaan yang ketiga. Setahu saya, Pak Ustaz, tidak ada zikir ikut hari-hari tertentu. Betulkah? Bagaimana dengan salawat dan baca surah-surah Al-Quran? Jawabannya, betul. Tidak pernah datang dari Nabi SAW. La ilaha illallah untuk hari Isnin. Subhanallah untuk hari Selasa. La hawla wa la quwwata illa billah untuk hari Rabu. Tidak pernah ada. Itu hanya pandangan Imam Al-Ghazali. Bukan datang dari Nabi. Nasihat Ustaz, karena itu adalah ibadat, kita tidak boleh tetapkan, hari ini zikir ini, hari ini zikir ini, hari ini zikir ini. Tidak. Kecuali, jika datang dari Nabi. Nabi pernah menyebut bahawa salawat yang paling afdal kepada Nabi, bila salawat itu dibaca pada hari Jumaat. Yes. Ada hadisnya. Semua hari boleh bersalawat. Tapi ada nilai tambahan salawat bila kita lakukan pada hari Jumaat. Begitu juga surah-surah Al-Quranul Karim. Tapi kita tak nafikan. Nabi pernah menyebut siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat. dia akan mendapat perlindungan daripada Allah. Siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi oleh Allah dari pengaruh Dajjal akhir zaman. Ada riwayat lain pula. Siapa yang menghafal 10 ayat terakhir. Dan ada satu lagi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat. Nisaya Allah jadikan nur antara dirinya hingga Ka'bah. Maknanya orang tersebut di dalam hidayah dan bimbingan Allah. Hari Jumaat. Adapun zikir-zikir tertentu subhanallah walhamdulillah walailaha illallah setiap hari. Sebabnya nasihat usas jangan masukkan dalam guru. Bila ada dapat poster banyak-banyaklah membaca la ilaha illallah pada hari ini. Sebab zikir ini paling abdal bila dibaca pada hari ini. No, no. Agama bukan milik kita. Agama juga bukan milik mana-mana ulama' kiai, habib. Agama adalah milik Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. jangan sampai terjadi terbalik mengharapkan ganjaran berlipat ganda dengan sesuatu yang tidak ada asas. Mengharap amal jariah. Tetapi sebaliknya akhirnya mendapat dosa jariah. Sebanyak mana orang-orang yang kita suruh perbuat sesuatu yang tidak ada dalilnya. sebanyak itu pula dosa yang kena-kena tampung. Na'udzubillah min zalik. Sebabnya sebelum syekh, tanya dulu pada guru yang kita percayai. Yang keempat, anak disuruh doa untuk ibu bapa. Betul? Tapi bagaimana Pak Ustaz sekiranya anak mu'allaf masuk Islam jadi saudara baru, ibu bapa tidak mahu memeluk Islam sehingga mati dalam keadaan kafir, bolehkah mereka berdoa untuk ibu bapa mereka agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka? Jawabnya tidak boleh. Kalau berdoa semasa ibu bapa masih hidup, tetapi masih lagi Kristian atau Guza atau Hindu, boleh? Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibu bapakku supaya mereka memeluk Islam. Boleh? Tetapi apabila mereka meninggal dunia, walaupun telah diajak-diajak, tapi tetap ingin pada agama lamanya, tak tak boleh. Apa dalilnya Pak Ustaz? Nabi Muhammad SAW punya uncle bernama Abu Talib, sangat sayang kepada baginda anak saudaranya. Bapak Nabi bernama Abdullah, Abdullah adik-beradik dengan Abu Talib, bapaknya Syedina Ali, sebabnya Nabi dengan Syedina Ali adalah cousin sepupu. namun demikian. Sampai akhir hayat, walaupun diajar oleh Nabi, Ya Ami, oh uncle, ucaplah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua kalimah ini dapat menolong uncle nanti di akhirat. Tapi beliau enggan untuk mengucap. Sampai mati dalam keadaan kafir. Nabi sangat sedih ketika itu. Lalu mendapat teguran daripada Allah. Jangan sedih. Lalu Allah berfirman Inna ka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jangan sedih hai Muhammad. Sebab engkau tidak mampu memberi hidayah walaupun kepada orang yang paling kau sayangi. Hidayah itu milik Allah. Allah akan beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nabi masih lagi mengharap Oh uncle aku akan mohon ampunan kepada Allah bagi pihak uncle agar Allah ampun dosa-dosa uncle. Turun lagi ayat. Ya Yuhan Nabi Eh Nabi jangan kamu memohon ampunan kepadaku bagi orang-orang yang mati kafir walaupun dia dari kalangan kaum kerabatmu sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa si anak yang Muslim bila ibu bapak mati dalam kafir tak boleh minta pada Allah agar Allah ampun dosa-dosa ibu bapaknya yang mati kafir. oleh sebab itu rebutlah masa selagi mereka masih hidup untuk mengajak mereka sedikit demi sedikit ke dalam Islam sampai akhirnya berhasil mengucap dua kalimat syahadat. Itu jawaban Ustaz. Pak Ustaz waktu dengar khutbah Jumaat bolehkah kita berzikir dalam hati sambil membilang-bilang zikir dengan tasbih atau ruas-ruas jari? Ustaz ulang ada yang bertanya ketika mendengar khutbah hari Jumaat bolehkah kita berzikir dalam hati? Kemudian kita gerakkan jari jemari sambil menghitung zikir dalam hati. jawabnya tak boleh sebab tugas makmum mendengar khutbah mengambil pengajaran daripada khutbah yang dibacakan bukan berzikir walaupun dalam hati apalagi menggerak-gerakkan jari jemari itu bercanggah dengan sunnah Nabi SAW Sama halnya apabila imam sedang membaca ayat walaupun itu salat tarawih baca ayat yang panjang makmum di belakang mendengar bukan menyemak mengalui handphone atau Quran kecil no sebab Allah berfirman dalam Al-Quran wa'idha quri'al Quran fastami'u lahu wa'ansitu la'an lakum turhamun bila Quran dibaca hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu diam semoga kamu mendapat rahmat ayat tidak menyebut apabila Quran dibaca hendaklah kamu menyemak no lain halnya bila tadarus di luar salat tapi bila dalam salat kita mesti dengar bukan menyemak yang keenam Pak Ustaz istri kematian suami boleh atau tidak ikut mengurus jenazah yang dilakukan di masjid sambil ikut salat jenazah berjamaah hadirinan hadirat perkara ini para ulama berizah pendapat ada yang mengatakan begitu meninggalnya suami saat itulah bermulanya indah tak boleh keluar dari rumah padahun pendapat yang satu lagi agak sedikit lunak sekedar mengurus jenazah suami yang dimandikan di masjid disalatkan di masjid betul tak tidak semua rumah kita rumah yang luas sempit tak ada tempat untuk memandikan jenazah tidak ada tempat untuk salat jenazah berjamaah lalu dilakukan di surau atau di musid yang berdekatan maka boleh istri tersebut mengurus jenazah suaminya pasangan boleh mengurus jenazah pasangannya yang meninggal dunia bagi mereka tidak ada aurat sebab istri atau suami dan anak-anak apalagi anak-anaknya ajak merima kita urus jenazah ayah jangan biarkan kepada orang lain itu yang terbaik ustaz cendong pada pendapat yang kedua boleh setakat ke surau atau masjid berdekatan rumahnya tapi ustaz cenderung jangan ikut pasangan yakni isteri jangan ikut kekuburan sebab larangan tersebut lebih kuat kecuali nanti bila dah habis iddah ziarah sesekali itu dibolehkan Wallahu'ala yang yang ketujuh apa komen ustaz tentang ungkapan siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan men araf nafsahu faqan araf rabba pertama ustaz ingin katakan itu bukan hadis Nabi macam mana enggak kenal Tuhan kalau kita tak kenal diri kita sendiri ini ada kaitannya dengan cara mengenal Allah penjelasannya agak panjang cuma ustaz singkatkan saja cara mengenal Allah ada dua pertama melalui yang kita belajar pagi semalam dan kita juga akan belajar lusa insyaallah pada hari Rabu cara mengenal Allah yang kedua melalui ayat ayat Allah ayat ayat Allah pula terbagi dua ada ayat Quran iaitu belajar tafsir sebab Al-Quran adalah kalam Allah itu ayat Quran ia dan cara mengenal Allah melalui ayat yang kedua ayat kaun yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini pelajarilah bulan pelajarilah bintang matahari luar angkasa pelajarilah tentang tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang itu semuanya ayat kaunia dan di manusia termasuk ayat kaunia adanya diri ini sebagaimana kita jelaskan semalam di dalam kuliah subuh diri ini dicipta oleh Allah segala yang kita miliki juga adalah dicipta oleh Allah pakaian makanan minuman oksigen semuanya ciptaan Allah makhluk nah karena diri kita dicipta oleh Allah lalu kita kaji diri kita misalnya kita akan kenal Allah cuma cara mengkaji diri ini yang paling elok menurut ustaz tanyakan kepada diri dari mana asal usul untuk apa kamu dicipta oleh Tuhan yang ketiga kemana dirimu ini akan pergi setelah mati ini salah satu definisi agama islam silah lihat kitab usul da'wah salah satu daripada definisi islam islam ialah jawaban yang tepat terhadap tiga pertanyaan dari mana kamu datang siapa mencipta kamu itu maksudnya untuk apa kamu dicipta dan kemana mu akan pergi setelah kamu mati bila dapat jawabannya dengan jawaban yang tepat itulah dia islam pertama jawaban yang tepat dari mana kamu datang jawabnya dari Allah dengan kata lain Allah yang cipta kamu dari tiada menjadi ada yang kedua untuk apa kamu dicipta Allah dah sebut aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat padaku yang ketiga kemana mu akan pergi setelah kamu mati jawabnya kita akan berada di alam barzakh disana ada siksaan disana ada nekma disana kita akan ditanya siapa Tuhan mu siapa nabimu apakah agamamu kemudian akan ada alam berikutnya alam terakhir alam akhirat disana amal mu akan ditimbang tempat hanya ada dua disana syurga dan neraka sebabnya bila ada kematian kita ucap inna lillah wa inna ilahi raja'un bila kita kaji diri ini dengan mempertanyakan perkara itu risaya kita akan kenal Allah siapa cipta kita Allah untuk apa kamu dicipta untuk beribadat pada Allah kemana kamu akan pergi setelah kamu mati akan jumpa Allah lagi untuk dihisap kalaulah seperti itu yang dimaksudkan siapa yang kenal dirinya misalnya dia kenal Allah yes itu betul bukan dengan cara orang-orang tarikat tanya diri ini 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 yang semuanya direka-reka dengan akal itu semua khurafat terakhir tadi Ustaz tengok ada satu pertanyaan Pak Ustaz mohon bertanya jika kita memberi sumbangan kepada kawan yang bukan Islam meninggal dunia kawan kita ada Chinese ada India ada orang putih agamanya macam-macam Kristian Hindu Buza dan lain-lain boleh tak kita bagi sumbangan jawabnya boleh pertanyaannya apa hukumnya Pak Ustaz Ustaz jawab boleh dari sudut kemanusiaan orang sedih kita bagi bantuan karena ada yang meragui jika uang itu digunakan untuk ucapan keagamaan mereka nah hadirinan hadirat ingat kaedah dalam pemberian kaedah dalam pemberian sesuatu dia sangat tergantung niat orang yang membagi bukan kemana pemberian itu digunakan itu kaedah kita bagi seseorang duit 50 ringgit ikhlas lalu dia gunakan beli kapak beli pisau lalu tusuk bunuh orang sana dan sini apakah yang memberi itu diberi dosa bukan itu niat kita disebabnya ustaz tertarik dengan pandangan syekh Abdullah Basmih pengarang kitab mustika hadith dalam salah satu kitab beliau mustika hadith beliau berkata nilai pemberian seseorang kepada pihak lain sangat ditentukan oleh niat dia ketika memberi bukan yang menjadi ukuran kemana pemberian itu dia gunakan berapa banyak kadang-kadang kita bagi orang beli dadah berapa banyak orang-orang yang kita beri dia tapi ternyata dia gunakan untuk berzina tak ada kena-mengena itu semua mudah-mudahan ada manfaatnya jawaban-jawaban singkat ustaz insyaallah mula hari ini dan selanjutnya kita akan buat format ceramah kita ceramah menjawab soalan dan yang ketiga doa mari kita akhiri dengan doa